Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 Desember 2023 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianat. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mari bersama kita mengawali aktivitas yang akan dijalani sepanjang hari ini dengan terlebih dulu merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menunjukkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata jangan ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya tidak ada diantara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarkannya, merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Deli Fresius yang terkasih dalam pesta pernikahan di Kana saat Tuhan rumah kehabisan anggur Bunda Maria ada di sana dan berpesan pada para pelayan yang ada. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Maka saat Yesus menyuruh para pelayan tersebut untuk mengisi air di tempayan mereka taat saja meskipun tidak mengerti. Dan mukjizat pun terjadi. Air berubah menjadi anggur yang terbaik. Demikian pula kisah Imam Zakaria dan Elisabeth dalam perikob Injil hari ini yang sangat meneguhkan kita bagaimana bersikap taat kepada Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya melalui mimpi yang disampaikan malaikat kepada Imam Zakaria. Bahwa istrinya Elisabeth di masa tuanya dan Mandul akan melahirkan seorang anak laki-laki. Secara medis ya jelas ini mustahil. Namun jika Tuhan sudah berkenan maka semuanya menjadi mungkin. Imam Zakaria dan Elisabeth bisa saja menolak kehendak Tuhan. Namun mereka sungguh-sungguh umat Allah yang taat. Bahkan sampai menentang tradisi yang memberi nama anak sesuai marga orang tua. Melainkan memberi nama sesuai pesan malaikat Tuhan yaitu Yohanes yang artinya Tuhan sudah memberikan belas kasihan. Imam Zakaria yang semulanya bisu mengalami mukjizat dapat berkata-kata dan memuji Allah. Semua ini tentu dirancang oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Yaitu supaya Yohanes yang pada akhirnya disebut Yohanes Pembaptis menjadi buah bibir. Dikenal oleh banyak orang bahkan pada saat dia baru dilahirkan sebelum mulai menjalani misi Tuhan yang diembannya. Yaitu merintis jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias dan menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Sungguh suatu tugas mulia yang berat, sulit, penuh kerja keras dan tantangan yang sangat amat berat. Karena bangsa ini sering melawan Tuhan dan bertegar hati dalam kedosaan mereka. Sahabat-sahabat dari Fresh Juice, Tuhan sangat mencintai kita setiap waktu. Tanpa syarat, tanpa kecuali dan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah dengan menaatinya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berbunyi, Jikalau kamu mengasihi aku maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kita dipanggil untuk taat dengan sempurna dalam menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, permasalahan hidup serupa dengan Yesus yang taat kepada Bapanya hingga wafatnya di kayu salib menebus dosa umat manusia. Untuk mampu taat sepenuhnya bukan berarti tidak ada tantangan, karena ya hidup manusia ada naik, ada turunnya kan. Saat semua baik dan lancar, mudah untuk taat. Tetapi di masa berat rasanya sangat sulit untuk tetap taat. Tidak mudah di saat berduka, Tuhan ingin kita tetap mengucap syukur. Saat disakiti, dilukai, Tuhan ingin kita mengampuni. Saat masalah datang bertubi-tubi seolah tidak ada jalan keluar, Tuhan ingin kita terus memiliki pengharapan yang besar. Biasanya respon manusia yang timbul adalah memberontak, menyalahkan keadaan sekeliling sebagai penyebab masalah, dikuasai takut cemas yang berlebihan, dan saat orang lain mengirimkan renungan firman Tuhan sebagai tanda simpati untuk menolong menjadi kuat, bukannya direnungkan, tapi hanya dilihat sambil lalu atau bahkan diacuhkan. Alasannya ya tidak sempat karena sibuk belajar, sibuk kerja, dan urusan duniawi lainnya. Namun anehnya orang mudah sekali percaya dan taat akan hal-hal yang belum tentu benar. Berita-berita hoax ini dan itu di media sosial, di keadaan selingkungan sekitar, dibandingkan dengan firman Tuhan yang sudah teruji ribuan tahun lamanya. Miris ya? Padahal di dalam Amsal bab 13 ayat 13 mengingatkan bahwa siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ibarat orang asing yang menempuh suatu perjalanan panjang, kita perlu taat kepada Tuhan, karena dialah yang merancang tujuan dan segala jalan hidup kita, sehingga kita tidak tersesat di dunia ini. Ya tentu saja ini adalah suatu proses pembelajaran yang tidak bisa didapat secara instan, seperti membalik kelapak tangan. Namun harus diperjuangkan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia biasa. Maka untuk taat harus sungguh-sungguh belajar. Pertama, tekuni dan dengarkan firman Tuhan. Berikan perhatian penuh akan perintah yang tertulis dalam firmannya. Karena bagaimana mau taat jika tidak tahu perintah Tuhan, dan bagaimana bisa tahu perintah Tuhan, kalau tidak sungguh mencari untuk bertekun dan mendengarkan. Aktiflah, ambil bagian dalam setiap kegiatan rohani. Bergabunglah bersama dalam kelompok pendalaman Alkitab manapun yang memberi support penuh. Follow media sosial yang berisi konten-konten rohani yang bisa diakses dari banyak media sosial yang sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya membangun kehidupan iman kita. Mari ambil keputusan iman untuk berkomitmen kuat, memulai langkah awal mau mendalami firman Tuhan di dalam Alkitab. Kedua, rendah hati. Untuk menjadi taat, seseorang harus rendah hati. Tempatkan diri berada di bawah dari sesuatu yang kita taati. Tempatkan Tuhan dan firmannya di atas kehidupan kita. Kalau kita merasa lebih tahu, lebih bisa, lebih kuat, lebih tinggi, maka kita tidak mungkin bisa taat. Ketiga, memahami dan menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali ada orang yang begitu paham akan firman Tuhan, namun sayangnya tidak mau menyesuaikan tujuan dan prinsip hidupnya dengan firman Tuhan. Mengutamakan ego diri seperti gong yang berkumandang sia-sia yang kosong di dalam. Sungguh, sesungguh-sungguhnya sedikit ketaatan lebih baik daripada banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita masing-masing yang semakin dekat, mari kita semakin bergiat berupaya untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin mudah menaatinya. Santo Inaxius Loyola mengatakan, tidaklah sulit untuk taat bila kita mengasihi orang yang kita taati. Relapikul salib, sangkal diri, pertajam kepekaan rohani melalui doa, pujian dan penyembahan kita kehadapannya. Mohon karunia hati penuh hikmat yang dipenuhi tujuan yang murni dan tulus, bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa dan saat teduh pribadi. Katakan, Tuhan saya sungguh-sungguh mau belajar taat kepadamu semata-mata untuk membalas kasihmu. Bukan untuk bertransaksi untuk mendapatkan sesuatu darimu. Bukan pula karena terpaksa desakan lingkungan atau demi pencitraan diri dan alasan-alasan lainnya. Taat, taat, dan taat tanpa bersunggut-sunggut lagi dalam setiap hal sekecil apapun sesuai firmannya. Niscaya seluruh rencananya yang terbaik akan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan pasti mengaruniakan berkat dan nilai-nilai kebaikan dalam hidup yaitu iman yang semakin bertumbuh, keselamatan jiwa kita dalam hidup kekau, keberhasilan dan keberuntungan jasmani dan rohani yang berlimpah, kekuatan yang selalu baru setiap harinya, dan perlindungan semasa hidup kita di dalam kemuliaannya. Amin. Roh Kudus memampukan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Terima kasih telah menonton!